Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengunjungi kota Batam Kepulauan Riau pada Jumat 29 September 2023. Dalam kunjungannya itu, Erlangga bertemu dengan tokoh masyarakat dan membicarakan terkait pembangunan di Pulau Rempang. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga pun memberikan kepastian terkait pembangunan perumahan untuk rakyat rempang yang direlokasi ke Tanjung Panon. Erlangga Hartarto disambut hangat oleh masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama yang telah menanti dengan antusias kedatangannya di Masjid Al-Ihsan Tanjung Panon. Dalam pertemuan itu, masyarakat pun secara langsung menyampaikan harapan-harapan mereka. Gerizman Ahmad, seorang tokoh masyarakat Tanjung Panon, menyebut bahwa pihaknya mendukung proyek strategis nasional atau PSN di Pulau Rempang selama memperhatikan maruah orang Melayu. Sementara itu, Erlangga dengan terbuka menerima aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, serta menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya. Dalam kesempatan itu, ia juga mengutarakan bahwa kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung terkait dengan kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan kawasan rempang Eco City untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik. Erlangga menyebut bahwa masyarakat rempang yang dilokasi-dilokasi tersebut dan warga asli Tanjung Panon akan memperoleh sertifikat hak milik. Lebih lanjut, ia berharap pembangunan perumahan dan infrastruktur termasuk air serta listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencarian sehari-hari bagi masyarakat yang utamanya menjadi nelayan dan petani ladang. Erlangga pun menegaskan bahwa kedatangannya itu untuk memberikan jaminan bahwa akan merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Masyarakat Tanjung Panon yang hadir pada kesempatan tersebut menyambut gembira penyampaian Erlangga. Sebab kepastian terhadap pelaksanaan perluasan wilayah pada lokasi yang diusulkan tersebut sudah sangat dinantikan. Di akhir diskusi, Erlangga tak lupa menyelipkan sebaik pantun dan berharap agar pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat, lebih bagus, dan tidak pertele-tele. Terima kasih sudah menonton!